Pemerintah Korea Selatan disebut bakal memberikan hibah instalasi pengolahan air, IPA, untuk bendungan sepakus semoy di Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara, Kalimantan Timur. Dilansir dari Kompas.com, hal itu diungkapkan Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti saat mendampingi Menteri Pertanahan, Infrastruktur, dan Transportasi Korea Selatan Won Hiryong berkunjung ke IKN pada Sabtu, tanggal 18 Maret tahun 2023. Di bendungan sepakus semoy ini Korea, Selatan, akan memberikan hibah IPA untuk 350 liter per detik dari kawater. Terang Diana dalam keterangan resmi dikutip dari laman resmi otorita IKN. Saat mengawali kunjungan dan berada di bendungan sepakus semoy, Menteri Won menyampaikan pentingnya membangun bendungan sepakus semoy sebagai penyedia air untuk IKN. Untuk menyukseskan pembangunan IKN tentunya sangat penting kita membangun sepakus semoy. Ini akan menjadi sumber air bersih untuk IKN dan balik papan. Seperti itu juga alirnya air bersih ini persahabatan Indonesia dan Korea berjalan lancar dan semakin kokoh. Tentunya Bapak Menteri dari Korea Selatan mendapatkan informasi langsung dari lapangan, kata Sekretaris Otorita Ibu Kota Nusantara, Ahmad Jaka, Santos, Adi Wijaya, selesai mendampingi kunjungan. Menurutnya, kunjungan Menteri Won ke IKN akan semakin memberi keyakinan kepada partner-partner dari dunia internasional, khususnya Korea Selatan. Ini menunjukkan bahwa kita sangat serius mengerjakan pembangunan Ibu Kota Nusantara, tandasnya.